Pemirsa menjelang tahun politik yaitu berlangsungnya pesta demokrasi berupa pemilu 2024 diprediksi tidak akan mengganggu perekonomian. Para pengamat perekonomian dan politik berasumsi Indonesia khususnya Jawa Barat harus mewaspadai potensi yang mengganggu, terutama dari dunia global. Berlangsungnya pemilu pada 2024 diprediksi tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia khususnya Jawa Barat. Direktur Eksekutif Surveillance Pemeriksaan dan Statistik LPS Priyanto Budi Nugroho menyatakan pihaknya sangat optimis melihat kinerja perekonomian Indonesia termasuk perbankan setelah melewati masa sulit di era pandemi. Namun hal tersebut tidak boleh membuat pemerintah maupun masyarakat terlena. Segala potensi yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi terutama yang berasal dari global harus diwaspadai. Kita bisa tetap resilien, perekonomian tetap bisa tumbuh 5% sekarang dan akan meningkat tahun depan kami yakin. Kemudian juga perbankan stabilitas yang dapat terjaga dengan baik, permodalan cukup kuat, buffer liquiditas juga cukup kuat, dan peluang untuk perbankan meningkatkan fungsi intermediasinya sebagai salah satu pilar dalam pembiayaan pembangunan ekonomi juga terbuka lebar. Tentu itu semua tidak boleh membuat kita menjadi terlena, tetap kita harus mewaspadai setiap potensi yang bisa mengganggu berlangsungnya pertumbuhan ekonomi kita, terutama yang berasal dari global. Tapi kalau melihat dari sisi domain sendiri, kami cukup yakin. Senada dengan LPS, pengamat politik Muradi mengatakan, Pesta Demokrasi pada 2024 tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Justru potensi gangguan berasal dari luar negeri. Di RPS kan bukan sebenarnya jalan dan global, global yang kita masih tergantung kan soal peran di Ukraina, antara udara-usia, apapun juga soal dinamida atau peringkangan di Asia Timur, misalnya perkenaan soal cairan dengan Taiwan. Di luar itu saya kira tidak ada. Jadi kalau pun sekarang misalnya kita tunjukkannya hanya dalam domestik, saya kira kita akan optimis ya, membuat sebuah ekonomi ya sama dengan analisasi peringkat di Asia Timur dan juga bagi Indonesia, soal peringkat kita di rata-rata sekitar 4,8 sampai 5,3 persen. Di Jawa Barat, laju pertumbuhan ekonomi pada 2019 tercatat sebesar 5,02 persen, melambat saat 2020 menjadi 2,52 persen, dan naik lagi pada 2021 menjadi 3,74 persen, dan pada 2022 naik menjadi 5,45 persen. Budi Hartati, Bandung TV